ikut aku buat tempe bareng pak suami lagi yuk jadi hari ini aku lagi mau bantuin pak suami untuk buat tempe jadi ini kacang kedelai yang udah aku rendam selama satu malam kemudian aku rebus ya rebus sampai lembut ya supaya tekstur tempe menjadi lebih bagus dan pastikan pada saat perebusan tempe sudah lembut ya disini pak suami lagi nyuci kacang kedelainya pisahkan antara kacang dengan kulitnya ya karena pada saat peragian ragi akan tercampur rata karena kata mama kulit kacang kedelai dapat membuat tempe menjadi cepat busuk ya kemudian pak suami kukus lagi kacang kedelainya supaya benar-benar matang setelah dikukus kemudian kacang kedelai akan diletak di atas kain handuk ya ini ragi yang telah aku buat sendiri letak ragi di atas tempe kemudian gaul-gaul hingga tercampur rata ya cetak kacang kedelai di atas daun pisang seperti ini ya disini kita menggunakan dua wadah yang pertama menggunakan daun yang kedua menggunakan plastik peram tempe selama dua hari dua malam taraaa tempingnya udah jadi bye subscribe Terima kasih.